Kita harus cepat-cepat mendekatkan diri kepada Allah SWT Karena apa? Karena dia mengatakan bahwasannya akan ada bencana yang sangat besar sekali Yaitu Gempa bumi yang sangat dahsyat sekali Dimana dari asal suaranya ya? Ya teman-teman Ini ya tadi itu saya mendengar suara komat disini ya Padahal ini tuh jauh dari pemukiman warga Musola masjid pun jauh dari sini ya Karena itu hutan Tadi saya mendengar suara komat disini Seperti akan ada orang yang akan bersolar jamaah disini Kayakkan suara jamaah Tapi tiba-tiba suara itu menghilang Dan suara itu terdengar bukan dari seperti apa di suara apa Kalau tolong apa namanya itu? Toa Iya Seperti bukan suara dari toa teman-teman Secara suara langsung dari mulut Tapi dimana ya? Ini sangat aneh sekali Disini Apa disini ada kehidupan orang lain Maksudnya memang ada orang yang hidup di tengah-tengah hutan seperti ini Astaghfirullahaladzim Yuk kita cari mas Kejadian-kejadian aneh ya teman-teman Aneh misterius Dan gak masuk di akal itu Sudah banyak terjadi Dan itu semua memang Ya apa namanya Sudah duniawi yang seperti itu teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum Nih Tadi saya mendengar suara Seorang orang yang membaca ayat suci Al-Qur'an Astaghfirullahaladzim Ini mohon maaf teman-teman saya sedang batuk nih Jadi Kurang sehat kebenaran saya malam hari ini Ya tapi karena sudah menjadi kewajiban ya Jadi saya harus tetap melakukan tugas ini Astaghfirullahaladzim Mas gak ngerasain Tanah ini bergetar loh Tanah ini tadi bergetar teman-teman Seolah-olah ada guncangan ya Disini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya akan mencoba teman-teman Menerawang Berlian bilang menembus mata batin ya Untuk mengetahui sisi lain di tempat ini Ya mungkin dengan cara seperti ini Saya akan dapat mengetahui sisi lain tempat ini teman-teman Saya akan meninggalkan semuanya Bersambung 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 Tidak Timur Bersambung selamat menikmati Astaghfirullahaladzim Ternyata sisi lain tempat itu ini itu memang ada ya teman-teman disini saya tadi melihat ada seorang ya mungkin itu bukan orang ya jadi sedang melaksanakan sholat di tempat ini tapi tadi saya lihat di mana ya risalah di mana ya setelah sebelah sini mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh di jatuh itu saya bersihkan kalau dia lagi sholat di situ tenang jangan sampai kita mengganggu kelihatan gak di kamera kita tunggu aja disini ya Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh ini saya gak tahu ya dia itu siapa kenapa dia sholat di tengah hutan seperti ini ya last off last off dan disini pun ya teman-teman ini saya mencum harum sekali ya seperti harum wangi-wangian tapi ini harum banget ini harumnya itu enak loh apa ini harum ini berasal dari sosok itu ya kayaknya sih seperti itu ini kalau selesai kita dekatin ya itu selesai itu iya assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf mengganggu kamu itu siapa kenapa kamu melaksanakan sholat di tempat seperti ini astagfirullah maaf saya tidak mengganggu kan jadi teman-teman dia adalah putusan Allah subhanahu wa ta'ala ya yang diturunkan langsung ke bumi ini ke dunia ini ke kehidupan manusia ini untuk menyadarkan umat manusia ya maksudnya menyadarkan tentang apa menyadarkan akan tentang kesalahan-kesalahan manusia yang sudah diperbuat dan dosa-dosa yang sudah diperbuat agar mereka itu sadar dan bertobat teman-teman seperti itu memangnya kenapa apa yang akan terjadi ya pasti akan saya dengarkan coba katakan inna nillahi wa inna nillahi rajimun apakah benar seperti itu astagfirullah 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 dia mengatakan ya teman-teman sudah hampir keseluruhan umat manusia ya di muka bumi ini kata-kata itu suka berbuat dosa suka berbuat sinah suka mabuk-mabukan suka mencuri banyak yang melanggar aturan-aturan agama islam banyak yang melenceng dari jalur agama islam ya teman-teman banyak yang menentang agama islam juga dan perlu diketahui teman-teman dia mengatakan bahwasannya akan banyak orang mati di tahun ini astagfirullah banyak orang yang kembali ke rahmatullah hampir sebagian manusia akan kembali ke rahmatullah teman-teman dan akan disiksa di neraka kenapa begitu kenapa banyak orang-orang yang akan mati apa yang akan terjadi selanjutnya apa penyebabnya astagfirullah astagfirullah ya ya astagfirullah ya teman-teman ini benar-benar harus dilaksanakan kita harus cepat-cepat bertobat kita harus cepat-cepat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena apa karena dia mengatakan bahwasannya akan ada bencana yang sangat besar sekali ya yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat yang bisa disebut juga itu gempa bumi gempa bumi mega terus itu adalah gempa bumi yang sangat besar sekali itu akan meratakan semua bangunan ya itu akan menimbulkan tsunami itu akan menimbulkan terbelahnya tanah-tanah yang kita injak ini teman-teman dan disitulah korban-korban akan berjatuhan banyaknya orang mati dan orang yang mati tersebut adalah orang yang akan mengguni neraka ya orang-orang yang banyak dosa apakah benar seperti itu gempa bumi mereka terus mengkol turun langsung ke bumi ini untuk menyadarkan orang-orang umat muslim umat islam dia berpesaan teman-teman dimanapun kita berada kemanapun kita pergi jangan lupa kita harus menyelamatkan sholat lima waktu teman-teman dimanapun tempatnya itu mau di pinggir jalan mau di bawah jembatan ya mau di rumah seperti beliau ini dia melakukan sholat dimana saja di pekarangan seperti ini ataupun dimana saja yang penting katanya itu niat teman-teman niat ingin sholat niat beribadah niat menuju jalan Allah SWT itu paling penting dan setiap sholat yang kita lakukan itu akan mengurangi dosa-dosa kita kita juga harus harus bersedekah supaya amal kebaikan dan amal buruk atau dosa-dosa kelak akan akan dipertimbangkan ya teman-teman itu akan lebih banyak amal kebaikannya seperti itu kalian ingat itu ya jangan sampai amal buruknya yang lebih banyak itu akan membawamu ke siksa api neraka oh iya baik siapa nama kamu oh enggak enggak punya nama ya dia hanya utusan Allah SWT yang diturunkan ke bumi untuk menyadarkan orang-orang seperti itu malam ini saya beruntung sekali bisa bertemu dengan dia ya teman-teman oh jadi kamu ingin pamit ya kamu akan pindah ke tempat lain baiklah walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh astagfirullah ini sangat darurat sekali dan ini harus diwaspadai benar-benar ya kita jangan menganggap remeh ya semua kejadian yang akan datang ini ya karena ini infonya itu langsung dari utusannya pastinya utusannya di atas kalian sudah mengalami mengalami sendiri kan dari dulu sudah ada banyak sekali kejadian gempa bumi ya tsunami dan yang ini akan datang itu yang paling besar ini saya tidak bisa membayangkan seperti apa koncangannya semoga ya teman-teman kita semua adalah tergolong dari orang-orang yang muslim orang-orang yang takat beribadah orang-orang yang dijalannya Allah SWT orang-orang yang terlindungi oleh Allah SWT dan orang-orang yang bawah di surga yang Allah SWT untuk untuk dari itu kita harus tetap berada di jalannya ya teman-teman berdoa setiap waktu sholat lima waktu sudah kau lah karena dengan cara sudah kau itulah kehidupan yang sesungguhnya itulah orang kaya yang sesungguhnya biarpun kehidupan ekonomi kita pas-pasan tapi kita lagi sudah kau sedekah kekayaan kita akan kita dawarkan di akhirat nanti seperti itu tadilah kekayaan di akhirat bukan kekayaan di dunia tadilah bekal untuk di akhirat nanti bukan bekal di kehidupan dunia ini saja mungkin cukup sampai disini dari saya saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb Mas kita kembali